Halo cofren, pada sol ini ada pegas yang ditarik dengan gaya 10 ton sehingga pegas bertambah panjang 4 cm. Berapa energi potensial pegas pada saat itu? Misalkan di sini kita memiliki pegas yang kita tarik dengan gaya F sehingga pegasnya ini mengalami perubahan panjang. Ketika kita memberikan gaya sebesar F kepada pegasnya ini, maka pegas mengerjakan gaya. Gaya yang dikerjakan pegas itu adalah gaya pegas yang kita namakan Fp. Nah kemudian ketika kita tahan di sini, lalu kita jaga agar pegasnya ini diam, maka berlaku hukum 1 N, yaitu sigma Fp sama dengan 0. Resultan gaya yang bekerja pada pegasnya ini dalam arah yang vertikal itu sama dengan 0. Kemudian di sini kita tetapkan di awal, misalkan untuk gaya yang arahnya ke atas dikasih tanda positif, yang arahnya ke bawah dikasih tanda negatif. Jadi Fp min F sama dengan 0, min Fnya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi ini positif F, seperti itu. Nah kemudian dari hukum Huk, dari persamaan hukum Huk, didapatkan bahwa rumus dari gaya pegas itu adalah Fp sama dengan K dikali delta X. Dengan K di sini adalah konstanta pegasnya, dan delta X di sini ini adalah perubahan panjang yang dialami oleh pegasnya. Seperti itu. Oke, di soal diketahui bahwa gaya yang diberikan kepada pegas sebesar F sama dengan 10 ton, kemudian ia mengalami perubahan panjang atau pertambahan panjang sebesar delta X sama dengan 4 cm. Kita jadikan meter satuannya tinggal dibagi 100 saja. 4 dibagi 100 saja, 0.04. Yang ditanyakan itu adalah energi potensialnya. Energi potensialnya adalah Fp. Berarti di sini kita akan menggunakan rumus energi potensial pegas. Yang ditanyakan adalah energi potensial pegas, yang mana rumus energi potensial pegas itu adalah Fp sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Kemudian yang delta X kuadratnya akan kita jabarkan seperti ini ya, delta X dikali delta X. Nah, perhatikan bahwa K dikali delta X itu sama dengan F. Ya, jadi di sini kita ganti menjadi F seperti itu, lalu kita masukkan bahwa F-nya tadi 10 ton dan delta X-nya adalah 0.04 meter. Setelah dihitung, didapatkan hasilnya itu adalah 0.2. Jadi ternyata besar energi potensial pegas pada saat itu sebesar 0.2 Joule di opsi jawabannya itu adalah yang B. Oke, ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.